Intro Perusahaan terkaya di dunia Amazon.com dan juga Microsoft Dengan kekayaan 176 miliar dolar Dan Microsoft adalah 114 miliar dolar Amerika Apakah itu menjadi perusahaan terkaya dan jarah? Bukan Perusahaan terkaya dalam sejarah itu pernah berada di Indonesia Yaitu VOC Dengan kekayaan sebesar 7,9 triliun dolar Amerika Wah, kaya ya Nah, untuk mengetahui sejarahnya, mengaktiri kita simak penjelasan berikut Nah, ini diawali ketika bangsa Belanda itu ke Indonesia Nah, bangsa Belanda awalnya adalah Para pedagang eceran di Eropa yang mengambil barang-barang dari Portugis Dan beberapa ada yang menjadi pegawai Portugis Nah, mereka lama-lama tertarik dengan keuntungan besar yang diperoleh oleh Portugis Sehingga mereka berkeinginan untuk langsung datang ke pusat rempah-rempah Nah, apalagi waktu itu Belanda sedang menghadapi perang kemerdekaan melawan Spanyol Dan ada perdamaian antara Portugis dan Spanyol yang mengakibatkan stok rempah-rempah dari Portugis ke Belanda itu terhenti Nah, perjalanan pertama dilakukan oleh Barents Nah, melalui kutub utara Namun dia malah tersesat dan kapalnya terjebak es Nah, akhirnya beberapa orang-orang Belanda itu mencari informasi ke Portugis Nah, tentang jalur pelayaran yang dilalui oleh Portugis Dan itu informasinya bisa didapat oleh Jan Eugen Yang menuliskan buku tentang perjalanan Portugis ke dunia timur Nah, buku itulah yang menjadi paduan orang-orang Belanda untuk pergi ke dunia timur Yaitu Indonesia Nah, perjalanan dimulai oleh Cornelis de Hotman dan Frederik de Hotman Dua bersaudara Nah, pelayaran ini disponsori oleh satu perusahaan bernama Company Van Ferry Nah, dipilihnya Cornelis de Hotman sebagai pemimpin Karena pengalamannya dia di Lisabon, Portugis Nah, itu menjadi modal penting Nah, dia berlayar pada tahun 1595 Melalui jalur yang dilalui oleh Portugis Nah, namun perjalanannya itu banyak kendala Karena Cornelis de Hotman itu bukan orang yang cakep Banyak wabah dan juga banyak ru yang bertengkar dan meninggal Namun pada tahun 1596 Dia berhasil mencapai Indonesia Tempatnya di Banten Nah, ketika di Banten Dia sangat terkejut Nah, banyak kapal dagang di sana Banyak rempah-rempah yang ada di sana Nah, namun di Banten Orang-orang Belanda itu tidak lama Karena perilaku mereka yang buruk dan tidak taat aturan Banten Mereka akhirnya diusir Nah, namun mereka tetap mencari rempah-rempah di sepanjang pesisir pantai utara Jawa Dan sering Ucunya adalah sering membuat keriputan Hingga banyak kru kapal yang meninggal Bahkan Cornelis de Hotman itu meninggal saat di Aceh Dan perjalanannya itu dilanjutkan oleh Frederick de Hotman Nah, bisa ke Belanda lagi dengan membawa rempah-rempah Nah, setelah keberhasilan dari Cornelis de Hotman dan Frederick de Hotman Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan dagang Belanda itu berlomba-lomba ke Indonesia Nah, salah satunya perusahaannya Jacob Panek Yang berhasil mencapai Ambon Dan dia mendapatkan keuntungan sebesar 400% Wow Namun, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan dagang yang datang ke Indonesia Ini menyebabkan persaingan tidak sehat Antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya Nah, ini yang melatar belakangi Pangeran Maurit akhirnya mengusulkan penggabungan perusahaan-perusahaan itu Menjadi VOC Nah, VOC sendiri dibentuk pada tahun 1602 Yaitu gabungan dari 4 perusahaan besar Yaitu ada Brabatsung Company Company Van Fere Company Tandemon Sharon Dan Versa Company Nah, ini juga dibimbing oleh Dewan 17 Yaitu sebanyak 17 orang Dalam perkembangannya VOC diberikan hak-hak istimewa oleh Kerajaan Belanda Bernama Hak Oktroi Dimana VOC berhak untuk mencetak uang sendiri Membentuk angkatan bersinjata sendiri atau tentara sendiri Dan juga melakukan perjanjian Membuat benteng dan lain sebagainya Nah, ini perusahaan tapi sudah seperti negara Nah, dalam perkembangannya juga Nah, kantor dagang pertama VOC itu ada di Banten Nah, setelah itu dibentuklah satu pimpinan bernama Gubernur Jenderal Dan Gubernur Jenderal yang pertama adalah Peter Wood Nah, ini berhasil memindahkan kantor dagang Atau menambah kantor dagang VOC di Ambon Nah, waktu dipimpin oleh Gubernur Jenderal 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 J Nah, total kekayaan dari VOC itu ada 7,9 triliun dolar Amerika, yang terdiri dari 150 ribu kapal dagang, 40 ribu kapal perang, 50 ribu pekerja, dan 10 ribu tentara. Wah, kaya banget ya. Namun, besarnya kekayaan VOC itu makin lama makin menurun. Nah, hal ini disebabkan oleh keadaan VOC yang tidak sehat. Di antaranya karena pekerja yang tidak cakap, banyaknya korupsi, dan hutang yang menumpuk. Nah, hal inilah yang akhirnya makin lama membuat VOC ini melemah dan akhirnya bangkrut. Dan, VOC dibubarkan pada tahun 1799. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, pertanyaan untuk kali ini adalah... Isi di link presensi. Dan jangan lupa tetap semangat dan... Ciao!